Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat ASNESIA Perkenalkan, aku Puji Salah satu dari tim Upscape Indonesia Pada kali ini, Puji akan menjelaskan kepada sahabat ASNESIA Bagaimana cara mengakses website ASNESIA yaitu cpns.upscape.id Nah, pada kali ini, Puji akan menjelaskan kepada sahabat ASNESIA Apa saja sih fitur-fitur yang ada di website? Yang pertama, silakan sahabat untuk masuk ke aku terlebih dahulu Nah, pada tampilan website ASNESIA itu Ada beberapa bagian ya, sahabat Nah, di beberapa bagian ini akan ada fitur-fitur yang bisa sahabat akses Mulai dari modul, video pembelajaran, dan rekaman pembelajaran Pada bagian beranda, ada informasi terkait ranking Baik itu ranking di seluruh kelas yang ada di ASNESIA Ataupun ranking yang ada di kelas masing-masing Maupun ranking yang ada dari institusi Pada skor tryout, ada grafik yang menggambarkan skor yang sahabat dapatkan dari pengerjaan tryout Pada bagian ranking, ditampilkan nama dan total skor tryout yang sahabat dapatkan Baik itu dari seluruh peserta mimbal maupun dari institusi Selanjutnya, yaitu pada bagian paket saya Pada bagian paket saya akan tampil semua kelas yang sudah sahabat bayarkan atau beli Nah, pada bagian inilah sahabat mengakses tryout, video pembelajaran, modul, maupun rekaman zoom Jika sahabat klik lihat, maka akan muncul semua fasilitas pembelajaran Ada paket tryout Ada modul Ada rekaman zoom Dan juga ada ranking kelas Selanjutnya, yaitu pada bagian cari paket Pada bagian cari paket, terdapat layanan yang bisa sahabat beli Di luar dari layanan yang sudah dibayarkan sebelumnya Selanjutnya, kita ke bagian riwayat tryout Pada bagian riwayat tryout, terdapat tryout yang sudah sahabat kerjakan dan bisa dilihat lagi pembahasannya Dengan cara klik lihat detail Dan klik lihat jawaban Maka sahabat bisa melihat pembahasan dari tryout yang sudah dikerjakan Selanjutnya itu adalah bagian pembayaran Pada bagian pembayaran, ini adalah informasi terkait status pembayaran Dan layanan yang sahabat bayarkan Apakah sudah sukses atau masih menunggu Selanjutnya itu adalah bagian pengaturan Pada bagian pengaturan ini, ada dua fitur, yaitu profil saya dan kata sandi Jika kita lihat pada bagian profil saya Sahabat bisa mengubah data yang mungkin perlu diubah Selanjutnya itu adalah bagian kata sandi Pada bagian kata sandi ini, sahabat bisa mengganti password dengan yang baru Selanjutnya adalah bagian diskusi Pada bagian diskusi ini, terdapat pertanyaan yang sahabat ajukan pada suatu pembahasan soal Di sini ada pertanyaannya Soal yang didiskusikan Dan statusnya apakah sudah dijawab atau belum Jika sahabat klik lihat Maka akan beralih ke soal yang didiskusikan Selanjutnya itu ada tampilan atau fitur yang berada di bagian pojok kanan atas Di bagian ini juga ada beberapa fitur Yaitu profil, ubah password, dan keluar Nah, untuk fitur profil dan ubah password ini Sama dengan fitur yang ada di bagian pengaturan Jadi, jika sahabat mengklik profil Itu akan dialihkan ke pengubahan profil Atau untuk mengedit profil Begitu juga dengan ubah password Di sini, sahabat dialihkan untuk mengubah password baru Baiklah, jika sahabat sudah selesai mengakses fasilitas yang ada di web Silahkan klik keluar Nah, itulah fitur-fitur yang ada di web AS Indonesia ya sahabat Nah, demikianlah video kita pada kali ini Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya Bye-bye